Halo guys, gue Hazel Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue pengen ngasih beberapa informasi ya tentang event sekarang Dan event yang akan datang di tanggal 9 Jadi kalian tuh bisa mempersiapkan gitu ya Apa yang harus kalian siapin buat event yang akan datang gitu Ya, jadi informasi ini tuh menurut gue lumayan penting Apalagi buat kalian yang lolos, pender gitu ya Atau yang free player, kayak gitu Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam videonya guys Jangan lupa di like dan subscribe Buat temen-temen yang belum like, jangan lupa subscribe Oke, let's go Ya, jadi ini gue record tanggal 6 ya Tanggal 6 bulan 5 Jadi ini belum ada event travel Sementara gitu bakal ada event travel Jadi yang sekarang ini, tanggal 6 ini Event yang udah ada adalah ini guys Rata-rata tuh event berbayar Kayak ini Montreversary Sign-in Gift Ini bisa kalian beli dengan harga 2 dolar doang Gitu ya, 3 dolar kurang Kalian juga bisa beli ini juga Celebration Shopping Festival Ini juga ya semakin worth it lah gitu ya Jadi ya kalian juga tau seperti biasa gitu ya Seperti RO-RO yang sebelumnya juga sama Semakin hari, semakin lama Harga paket-paket kayak ginian tuh semakin worth it Semakin lebih murah daripada Hari yang awal-awal gitu ya Jadi semakin lama Kalau misalkan kalian pengen spend Mungkin akan semakin worth it kayak gitu Nah, untuk event yang selain belinya guys Kalian bisa ini ya Malangdo Supply Ini Malangdo Supply Jangan lupa dikerjain setiap hari ini Bener-bener tinggal login doang Tinggal standby doang ya, 120 menit Kalian tinggal pilih aja hadiahnya Ini terserah aja hadiahnya mau apa Kalau gue ngambil coin dan zaini guys Disini guys Ini juga guna sih Jalot juga boleh lah ya Jadi ini kalian udah pilih Terus kalian ambil dadunya Tinggal di Pecetnya dadunya gitu Kalau udah beres Dan nanti hadiah itu dikali Tergantung jumlah dadu yang kalian dapet sih Ini guys Nah, berikutnya juga soal Helheim Ini Helheim juga eventnya B aja Ini hadiahnya begini doang ya Hadiahnya begini doang Ya, zaininya oke lah ya 8 ribu Cuman ya, yang ininya Isi dalam Fear of Helheimnya tuh Menurut gue kurang Ini B aja lah Ini cuman kayak Kalian ngejalanin hal-hal Yang biasa kalian jalanin Cuman dikasih zaini lah gitu Basisnya kalian cuma tinggal ngejalanin Helheim normal Sama Helheim Heart aja kayak gitu Dan mungkin disini ada Yang cepet-cepetan ya Ini juga hadiahnya Gak terlalu signifikan Cuman 6 ribu zaini Nah, mungkin yang hadiahnya tuh Rada menarik gitu ya Yang rada menarik Perhatian adalah Adalah ini ya Montiversary Dance guys Karena ini hadiahnya lumayan banyak Kalian juga pasti udah ngerjain ini Dan ini tuh By the way Cuman di jam-jam tertentu doang Ini kayak dari jam 12 Ke jam 2 siang Sama dari jam 6 Ke jam 8 Sama dari jam 10 Ke jam 12 Kurang semenit gitu guys Jadi Kayak ini Di jam-jam tertentu doang Dan ini hadiahnya lumayan bagus Menurut gue Daripada yang Helheim Ini jauh Jadi kalian ada hadiah yang dailynya Ini kalian tinggal ikutin aja Tinggal ikutin dance aja Dua kali sehari Ini persis kayak wet and wild ya Sama aja kayak gitu Cuman ini lebih sedikit hadiahnya Cuman ya Lebih worth it guys Cuman ada ini ya Ada bulu-bulu ini yang Tentu saja kan Langsung menambah CP kalian Dan ada tambahan 100 diamond lagi setiap hari Nah, disini yang menarik guys Disini adalah hal yang Orang tuh cari-cari gitu Nah, jadi kalian tuh bisa ngumpulin poin Jadi disini gue belum bisa ngeliatin ya Karena ini belum jam minya ya Karena ini belum jam denser Lagi gak aktif gitu denser Cuman disini tuh ada hadiah-hadiah menarik Yang rada sedikit susah buat di ini ya Ada sedikit susah buat digapai gitu Jadi, kalian tuh harus berdua Sama temen kalian Dan masing-masing tuh harus mencapai 50 ribu poin Jadi, berdua tuh bisa 100 ribu poin Untuk mendapatin hadiah terakhirnya Dimana isinya tuh 5 super pet kupon Ini penting ya Gue akan mencoba 1x PT lagi gitu ya Gue akan kumpulin terus super pet kupon Biar gue bisa dapetin antara O-nya Atau antara Aseas Semoga Aseas ya gue dapet gitu guys Oke, jadi kalian bisa Ya mungkin cari ini ya Cari orang yang ngerti juga mainnya Ini biasanya kayak tap-tap gitu Ini kayak game rhythm gitu Kalian tinggal tap-tap aja Mungkin yang susah adalah ininya Perfectnya Jadi kalian tuh harus perfect Buat dapetin 50 ribu poin Jangan lupa kerjaan ini Dan ini guys Yang hari ini nih Yang menurut gue Paling ngebantu banget Eventnya adalah Ini Desire for Combat guys Nah, jadi kalian tuh ya Bisa mendapatkan Extra Unhealation Duration Extra Combat Time Ini udah gue habisin ya Sedikit Jadi Setiap hari tuh kalian Sekarang ini ya Bakal ngedapetin 30 basic Tambah 60 dari event Jadi total 90 menit Monster Unhealation guys Jadi kayak 3 kali Pendapatkan monster Unhealation kalian gitu Termasuk juga ini ya Termasuk juga Combat Time Ini tuh ditambah lagi 60 menit Jadi 210 menit guys Yang basic ya Cuman udah gue habisin Nah oke Gue akan ngebahas sedikit Soal Unhealation ya Banyak juga yang nanya Kalau Unhealation itu Dipakai apa gitu guys Nah jadi sebenernya Itu tergantung Kebutuhan kalian ya Seperti gue dibilang waktu itu Tergantung kebutuhan kalian Mungkin kalau gue Gue lagi nyari Ini guys Gue tuh lagi proses Nyari Red Card Ini udah 20% PT nya guys Jadi gue akan coba Mendapatkan 100% Satu Red Card Jadi gue punya 2 Red Card nya Gue punya 1 gitu Dan berikutnya Mungkin gue akan pindah Ke sini ya Gue akan pindah ke Ini nih Hammer Cobalt ya Buat mendapatkan Orlean Glove guys Ini Nyari Orlean Glove Cuman sekarang ini Gue akan nyari Akan nyari Scar to Red Karena ini lumayan Lumayan panjang Butuhnya gitu ya Lumayan Lumayan banyak Ini mungkin gue udah Habisin 240 Kayaknya ya 240 lebih sih Kayak 300an menit Kayaknya 10 harian lah Ini kayaknya Cuman 20% Cuman hari ini belum habis ya Karena kan hari ini Kehitung 3 hari Nah buat temen-temen Yang masih di level 60an ke bawah Kalian juga bisa Pakai Monster Annihilation Kalian Buat nyari bahan Cuman kayaknya Kalau sekarang Mending beli aja sih ya Kayak Kalau jaman Se-level gue itu Nggak ada yang jual nih Kayak misalkan Ini kayak misalkan Ini ya Misalkan kayak Stem gitu Sekarang udah banyak Yang jual Jadi kalian tinggal beli aja Ini udah nggak ada alasan lagi Sebenernya buat nyari bahan ini Jadi menurut gue Kalian cari equip aja ya Antara cari Expert Ring nih Buat kalian yang Belum dapat Expert Ring Bisa cari Expert Ring Bisa cari Spiritual Ring Bisa Cari Card Kayak gue ini ya Bisa cari Red Card Atau yang belum punya Fildora Kalian juga bisa Ini Fildora Atau kalian juga bisa Kalau udah kuat gitu ya Bisa nyari Si ini Si Orion Glove Cuman Ya ini harus tunggu 110% sih ya Biar nggak rugi gitu Jadi mungkin baru enak nyari Ini ntar Level 77 sih paling guys Oke Jadi itu adalah Monster Annihilation Nah berikutnya ada Sedikit tips yang pengen gue kasih tau ke kalian Jadi seperti gue udah bilang Di video patchnya kemarin Kalau misalkan tanggal 9 Itu bakal ada event Dimana eventnya itu mirip-mirip Kayak event coin pouring kemarin Guys Nah namanya itu adalah Ini dia Wishing Tree Jadi Wishing Tree itu Menurut gue ini Salah satu hal yang Nggak bisa kita abaikan Ini tuh mirip-mirip Kayak pouring kemarin Dan menurut gue guys Dibanding pouring ya Dibanding event pouring kemarin Ini hadiahnya tuh Ini hadiahnya tuh lebih bermartabat Kayak ini tuh Isinya tuh ada Demi Kokwil ya Isi gacanya Isi-isi putrannya itu Ada Demi Kokwil Ada Ultra Rare Card Coupon Ada Sacred Feeder Ada Super Fate Coupon Nah ini juga penting Ada Satchel yang S Ada Blessing Orr Optional Back Kayak ini juga penting Bless Orr Buat tempat ada Mora Coin Dimana Mora Coin Kita akan terus Butuh Dan akan butuh Banyak sekali gitu guys Jadi ini Tetap penting 10 biji gitu Ada Time and Space Feeder juga gitu ya Kalian bisa dapetin Sumber-sumber CP juga Kalau dapetinnya gitu Semilih Jadi ini mungkin Sejelek-jeleknya Ada di Eden Pot Cuman Eden Pot juga Ya siapa yang Nggak butuh Eden gitu ya Ini yang L lagi Yang L Jadi ya lumayan lah gitu Dan Jackpotnya ada di ini Wishing Box gitu Dimana Wishing Box itu Isinya adalah Kalian tuh bisa Mendapatkan Salah satu Di antara Hydra Skeleton Worker Minorus Atau Tara Frog Card Dimana ini tuh Empat-empatnya tuh Berguna Mungkin kalau kalian Main Magic Mungkin ini Nggak ke ini ya Apa namanya Size Nggak guna gitu ya Kayak Minorus Cuman Ya Buat semua job Sisanya oke sih Ini penting banget sih guys Nah kenapa kalian tuh Harus menerahin ini Karena kalian tuh Bisa nyimpen resource Karena si bahan Dari Buat gacanya itu guys Kalian tuh bisa dapetin Dari 3 caranya Yang pertama kalian tuh Bisa tinggal Ajarin daily aja Sama kayak coin Kemarin gitu ya Setiap hari bakal Ngedapetin coin Daily Bisa dibeli Pake nyanberry Sama bisa dibeli Pake diamond Jadi bener-bener Persis kayak pouring kemarin Jadi buat kalian yang punya nyanberry Yang low spender Yang beli lisens Yang beli nyanberry harian Saran gue Jangan di spend dulu Karena Ya Kalau untuk low spender Kalau gue prefer Kayak gini-gini sih Karena ya ini ya Karena lebih worth it aja sih Menurut gue Daripada Kalian langsung Nggak capet Pake Ini ya Pake nyanberry Kalau kalian low spender Dan kalian juga bisa Simpen diamond kalian Buat Event besok gitu Nah kenapa? Karena ini tuh ada PT-nya Kalau misalkan kalian tuh Udah mengakumulasi Seratus kali gitu ya Ini tuh seratus kali Itu seratus kali gacha Satu kali gacha tuh Kalian bisa ngedapetin Satu luck point Kalau udah seratus Berarti seratus kali gacha gitu ya Bisa garanti dapet Quishing box Yang isinya tuh Kartu-kartu Keramat tadi guys Nah jadi Ya ini kesempatan kalian Buat ngedapetin Hal yang susah didapet gitu Kayak Hydra Skeleton worker card Minor Dan lain-lain Nah jadi disini Mungkin strateginya Buat kalian yang pengen ngikutin gue Gue tuh Sebenernya ya Banyak banget yang mau dibeli Sebenernya pake diamond tuh Ini by the way Diamond gue juga dikit sebenernya Cuman 1800 Tapi nggak apa-apa Kalian tuh akan ketolong Sama event dance Sehari dapet tambahan 100 lagi Jadi Ya lebih banyak pendapatan diamond kalian Jadi kalian tabungnya Sampai tanggal 9 Jangan dulu beli box-box ini nih Sebenernya menggiurkan Gue juga udah pengen beli Yang ini sebenernya Yang isinya mora Yang isinya Ini nih Yang isinya mora lagi Di level 70 Atau yang isinya kiwi gitu ya Bener-bener menarik banget gitu Dan terjangkau gitu ya Kalo kalian nabung Cuman ya Kalian harus menahan dulu Beli semua ini Buat event besok sih Nah untuk gue Jadi Ya kalian yang Lost banner atau free player Bisa menikmati fitur Revel hadiahnya Dengan 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 maksimal gitu Ya kalo misalkan kalian liat Di event ini Tanpa 100 kali gacha Juga ada kesempatan Buat dapetin losing box Sama aja lah ya Kayak event foreign kemarin Kayak gue ini dapet kostum Ini ya Ini Bukan dari PT guys Karena PT nya Gue beliin Gua beliin mount ya Gue dapet ini Jadi Ya Lumayan lah ya Lumayan gitu Jadi hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh Menurut gue jangan disia-siain Kalian pasti nyimpen diamond Pastiin kalian nyimpen Yanberry Yanberry gitu Jadi ya Lost banner dan free player Bisa menikmati juga Event besok Yang listing tree itu Kayak gitu sih sebenernya Ya gue pengen ngasih tau itu ke kalian Jadi kalian gak Nol banget diamondnya Kalian bisa ngerasain Gacha ekstra Karena gue yakin sih Kalau misalkan kalian Cuman ngandelin dari daily nya doang Mungkin akan sulit ya Ketunya kalau misalkan kalian tuh Hoki parah gitu Hoki nya tuh hoki banget gitu ya Mungkin bisa dapet Cuman Ya untuk Yang tangan-tangannya tuh Tangan-tangan keramat gitu Yang mandinya dua hari sekali Mungkin Jangan berharap dapet Dengan mudah sih Film menurut gue Ya mungkin itu aja informasinya Mungkin hal yang Selebihnya dari ini aja Yang MVP itu Event MVP itu Juga mengecewakan guys Kayak gue pikir tuh Lu sehari tuh Lu bisa summon satu Special MVP nya gitu Ternyata enggak ya Ini udah hari keberapa ini guys Udah hari ketiga kah Atau hari keempat Ini maksud 11% guys Jadi Yaudah lah Masih ditungguin Masih diharapin Anggap gak ada aja guys Jadi ini masih lama banget sih Buat nongol Si super MVP nya guys Dan ya gue juga dengar-dengar Katanya ternyata Bukan dikasihnya nyanberry Tapi dikasih diamond ya Diganti katanya guys Ya gue juga terlalu ini ya Terlalu Beranggapan kalau Segitu baiknya gitu ya Tapi ternyata ya Tapi aja gitu Oke jadi kayak gitu aja Video kali ini Semoga gue membantu buat kalian Semoga gue gak terlambut Ngasih informasinya gitu Jadi kalian bisa save Demon kalian Save nyanberry kalian Buat event yang akan datang Tanggal 9 Karena isinya tuh Bagus-bagus banget Kayak gitu Dan seperti biasa Support to channel ini Karena gue bakal terus Ngasih informasi Menarik seputar Ark Origin Jangan lupa di like Dan di subscribe Sampai ketemu di video gue yang lain See you guys Bye-bye